ya terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan jadi maksud kami satu rombongan itu kan seperti panceningan sekalian tahu bahwa Jumat minggu yang lalu kami mengambil formulir untuk pencalonan Bupati Seragen periode 2004-2029 jadi hari ini maksudnya kedatangan kami di DPD Pancabatnya Seragen yaitu menyerahkan atau mengembalikan formulir beserta berkasnya intinya seperti itu jadi dengan harapan jadi saya memang juga terima kasih kepada Bapak Ketua dan pengurus yang lain saya telah diterima kedatangan saya beserta rombongan dan ini saya juga akan tadi sudah kita serahkan secara formal untuk bisa ditindaklanjuti selanjutnya jadi kami akan patuh dan taat sesuai dengan peraturan dan ketentuan dari Partai Amanat Nasional intinya seperti itu ya memakai berkas jadi yang minggu yang lalu kita ambil hari Jumat itu kan formulir kami dulu mengambil dari beliunya ini kemudian sudah saya isi hari ini saya serahkan beserta kelengkapannya berkas-berkasnya intinya seperti itu ya jadi terima kasih jadi kami atau saya siap untuk berpasangan dengan siapapun tentunya karena ini akan sangat penting ya sangat penting sehingga kita harus menjalin komunikasi dengan bakat calon-bakat calon yang lain untuk bisa bekerja sama tentunya nanti juga dari silaturahmi tersebut itu akan bisa mencapai kesepakatan tentunya ya tentunya ya pertama ya ada satu visi satu visi tapi kan kita kan juga harus saling saling bersilaturahmi lah kalau kita tidak bersilaturahmi kan tidak akan kenal jadi nanti kita akan juga ketemuan dengan tokoh-tokoh bakat calon yang lain sehingga nanti bisa menemukan pasangan yang satu visi satu misi kemudian nanti bisa bekerja sama dan juga nanti tentunya calonnya itu apa namanya bisa menaikkan elektabilitas itu intinya seperti itu itu hari ini sudah ada berapa yang mencapkan sampai hari ini baru ada satu yang mengembalikan formulir Pak Dr. Ismail termasuk yang pertama yang lain belum baru mungkin minggu depan mungkin saya tidak tahu juga ada berapa yang mengambil formulir belum kembali ada dua tiga cuma yang dua dan ketiga ini tidak begitu populer kita sampai bulan ini sampai akhir bulan ini untuk pengambilan formulir minggu terakhirlah mungkin sampai tanggal sekitar dua dimana terakhir saya kan pertama kali mendaftarkan kan di PKP ya karena PKP kan belum cukup kursinya baru enam kami diberi amanah diberi tugas untuk berisiratur rahmi dan menjalin komunikasi kebetulan kami yang apa namanya saya kunjungi pertama kali memang Partai PAN saya pikirkan memang PKP enam empat empat yang insyaallah sudah bisa mengusung itu intinya seperti itu kebetulan Alhamdulillah kami bisa diterima oleh Bapak Ketua berserta pengurus yang lain ini suatu kehormatan bagi saya yang nanti insyaallah akan bisa diusung intinya akan seperti itu yang pertama yang pertama secara resmi yang lainnya baru bekas mengambil formulir seperti itu masukan ini nama-namanya penumpang niri saya sebagai selamat satu di kita seperti itu bersimpin habis atau selamat satu dan saya tidak akan beri kami mungkin rekomen adik juga tidak berkuasa artinya menekong ini harus pilih tapi artinya semua kewenangan dari kewenangan dari jangan pasangan siapa akhirnya kembali ke padahal kita siap di kita janji Allah ini ini Allah bisa Allah kita nanti terima